Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini, ini bukan video tentang review atau video tentang berbagi leaks Unboxing, tutorial atau apalah itu Ini video tentang Jadi gue mau Unboxing, unboxing ini nih Oke, jadi ini video tentang Gue mau ngasih tau ke kalian bahwa gue akan buat single Jadi sudah selayaknya sebagai musisi itu mempunyai karya sendiri Jadi gue memutuskan untuk bikin single Single gue itu single instrument gitar Jadi ini bukan single ngeband Ada single lagu-lagu Pada umumnya ada nyanyinya gitu Ini gue bernyanyi lewat gitar Jadi gue di video kali ini gue mau Ngasih tau kalo gue akan merilis single Jadi doanya aja ya buat temen-temen yang sering nonton gue Ya akhirnya gue Sebagai musisi harus punya karya sih menurut gue Jadi ya mau sampe kapan kita cover-cover doang Atau bawain lagi orang Setidaknya kita punya karya lah Jadi gue memutuskan untuk bikin single Oke, jadi single yang gue buat itu adalah lagu yang biasa kalian udah sering denger nih Di ending video gue biasa ada cuplikan lagu ya itu Jadi itu adalah riff yang gak sengaja gue bikin Awalnya gue bikin hanya untuk Ya back sound-back sound seperti ini gitu Back sound-back sound lagu di Youtube gue Gue mau pake lagu gue sendiri lah Atau karya gue sendiri Jadi iseng gue bikin back sound Dan waktu itu gue Minta temen gue si Donny Donny Saputra untuk Isi drumnya Jadi di video itu cuma Gitar dan drum pada awalnya Jadi kita cuma iseng doang Collab gitu Collab jauh ya waktu itu ya Jadi gue suruh Donny isi Gue bikin riff gitarnya Gue suruh Donny isi Lagunya itu seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi Udah diisi Tapi gue sering banget Gue masukin ke back sound gue Dan banyak temen-temen yang nanya Bang ini lagunya siapa sih? Apa maksudnya Asik juga nih Ini lagunya siapa? Lagunya siapa? Back soundnya itu lagunya siapa bang? Banyak banget yang nanya Ya itu lagu gue Itu lagu gue Jadi itu lagu yang gue buat Emang sengaja buat back sound Tapi banyak yang nanyain dan banyak yang suka Dan ada beberapa yang nge-cover lagu-lagu gue Dia tag-tag di Instagram gue Dan ternyata lagu ini cukup Banyak yang suka gitu Ya udah akhirnya gue Seriusin Gue bikin Lagunya sekalian Itu kan lagu 1 menit tadinya Dan akhirnya gue bikin Lagunya berdurasi 3 menitan Dan gue kasih riff-riff baru Disitu ada beberapa riff lagi Nanti gue akan bikin disitu Dan ini adalah Bukan album sorry Single instrument Ya gue tau instrument itu Bukan single yang Dalam tanda kutip Bisa laku di Indonesia pada khususnya Ini Mungkin kalau secara hitung itu kan Single ini gak akan menghasilkan apa-apa Udah pasti gitu Udah pastinya ini hanya untuk Pembuktian aja gue sebagai musisi Dan gue mau ngasih tau temen-temen juga Ya kita sebagai musisi ya Harus punya karya yang pasti Jadi Walaupun laku gak laku Ada Uangnya atau enggak Ya udahlah gue bikin single aja Dan akhirnya gue bikin single Dan gue ajak beberapa temen gue Untuk bantu isi Yang pasti pertama gue ajak Sefaca Ada Sefaca itu Gue sebut anak ajaib Ini Caca ya Main keyboard ya Caca Kayak review anjir Kayaknya ini bagian belakangnya Gue sebut anak ajaib Dia masih muda banget Umurnya masih 18 ya 18, 19 Atau di under 20 lah pokoknya Tapi Wawasan musiknya bagus banget Dan Pas gue Ngegarap lagu ini Tadinya lagu ini cuman ada semenit Yang kalian denger tadi Semenit tuang Akhirnya gue garap Dan gue Minta dia kesini Waktu itu gue ada ide Jadi dia Sebagai musik director gue Di lagu itu Ada lagu lain juga Tapi Gue mau ceritain di lagu itu Dia jadi musik director gue Jadi dia bantu gue untuk Saat gue bikin riff-riffnya Dia bantu gue untuk Rekam Dia bantu untuk cariin Ide-ide lainnya Jadi Sevaca itu MD gue Dan gue ajak Drummer Drummer gue ada Samuel Wilson Dia itu drummer jazz banget Drummer jazz Groove Groove gitu mainnya Tapi gue paksa main rock Jadi Agak Tertantang dia Dan hasilnya oke gitu Sadis Pokoknya cakar banget Ini cakar banget Dan di bass Di bass gue pake Adi Adi Joe Mungkin temen-temen juga udah pernah liat Review bass yang pernah ada Di tayang di channel itu Ya dia pemain bassnya Dan Yang paling Oke nya lagi Saat kita recording Ini pelajaran juga Pas gue recording Kita harus punya operator yang Oke gitu Jadi operator itu penting banget Peranannya di saat recording Jadi itu buat nambah mood kita Jadi Gue recording di studio temen gue Di Ethic Pro Itu studio rumahan Tapi Nyaman banget Jadi tempat yang nyaman dan pewek itu Yang bikin mood kita asik gitu Oke kita lagi di Studio apa nih Bang Pui Di Ethic Pro Di Ethic Di Ethic ya Di Ethic Jatangnya munculin dong Iya nanti Instagramnya muncul disini Ini operator kita nih hari ini Mister Anugrah Dan operatornya itu ada Anugrah Atau panggilannya Pui Itu Asik Di Interlude yang gue bikin Banyak banget Masukan-masukan dari dia Jadi Gunanya operator bagus itu Itu nambah kita Ini kayaknya asik begini nih Ini asik nih begini nih Dan akhirnya gue nemuin Melody yang menurut gue Anjir Keren banget disitu Ya itu Nggak Nggak lepas juga dari Tangan dinginnya operator gitu Gimana dia bisa nambahin mood kita Ada beberapa part yang Eh ini nggak asik Dipotong Kita Ganti ini Gini Ganti Ganti Jadi itu penting banget sih Operator yang bagus Dan studio yang pewek Jadi Studio Di Ethic Pro Cukup rekomen sih Cukup rumahan Dan operatornya Asik banget Si Pui Oke jadi Di lagu itu Gue pake gitar Fender ya Oke guys Kenapa gue pake gitar Pound Shop ini nih Karena ini salah satu Fender yang bisa Menghasilkan sound rock Tapi gue mau ambil Maple necknya Jadi rocknya dapet Crunchynya tetap dapet guys Oke Sikat bang Yes Di lagu itu gue pake Fender ya Fender Pound Shop Jepang Ini Pound Shop Awalnya lagu itu Gue recording Atau gue rekam Dengan gitar PRS Waktu itu gue ada PRS SE Roasted Maple Gue bikin Bikin lagu itu Pake PRS SE itu Jadi Pas gue mau Tag lagu ini Recording yang lebih serius Yang lebih banyak Versinya Udah versi Jadi sebuah Kesatuan lagu Tadi itu cuman riff doang Riff untuk intro Dan First ya Jadi Nanti di lagu yang gue rekam Itu ada Riff nya Ada Bagian interlude nya Ada bagian ending nya Kodanya Nah Waktu gue bikin itu Gue pake PRS SE gitu Dan pas gue mau buat Gue udah Dan emang gitar itu Udah laku ya Berhubung gue Toko musik juga Gitar itu udah laku Oke Jadi gue cari-cari gitar Yang cocok untuk Di lagu itu Gue gak temuin Gue udah pake Gibson Gue pake FD Pound juga Jadi gue coba-cobain gitar Kan emang karena musiknya Rock Jadi otomatis Gue harus pake Gitar yang humbucker Gue cobain Fender Stratocaster HSS juga Gak kena gitu Gue udah cobain Beberapa gitar Gak kena Dan akhirnya Gue lagi nongkrong Di tempat temen gue Dia pinjemin gue Gitar ini nih Apa Fender Pound Shop Jepang Pound Shop Dan pas gue mainin Jai anjing Ini nih sound yang gue cari nih Sound yang gue cari Tebelnya enak Crunchy-nya dapet Karena Fender Pound Shop Itu dia pake Bushwood Bodinya Ini Jepang Dan metal Dan dia emang Salah satu Fender yang Menghasilkan karakter Lagu rock Dia asik banget Bridge-nya humbucker Terus dia emang Gak ada tone gitu Emang ini kita untuk rock banget Dan telecaster soundnya Pas gue cobain Enak Anjir enak banget Soalnya Kenapa enak Pas gue pikir Oh iya ternyata Pas gue bikin riff itu Gue pake PRS Rosted Maple Jadi gue pake maple Matesan Gue cobain Gibson Gue juga punya PRS Tadi gue cobain PRS yang Rosewood Anjir kayaknya Gak dapet Gak kena gitu Gue lagi bingung Itu Min 1 Jadi besoknya Gue udah recording Gue lagi nyari gitar Nih Gak ketemu Akhirnya gue nongkrong Di tempat temen gue Dia punya gitar ini Anjir Pas banget nih Akhirnya gue pinjem Jadi Di recording Lagu itu Gue pinjem gitar Jadi gue pake gitar Poundshop Fender Poundshop Jepang Dan ini Menurut gue Asik banget Karakternya Untuk di lagu ini Asik banget Padahal gue Stratocaster banget Tapi Emang Kadang Gitar itu kebutuhan juga Kalau lagunya gak cocok Percuma gitu Lo mau Pecinta berat Stratocaster Tapi di lagu itu Enggak Enggak Cocok gitu Jadi Tetep Kita harus cari Sound yang asik Oke Jadi di gitarnya Gue pake Si Fender Poundshop Ini nih Jepang Dan untuk Efeknya Kali ini gue pake Pedal nih Pedal dari ALP Custom pedal Ada Red Devil Sama gue pake Trooper Electronic Gue jadi starting gitu ya Ini overdrive Dan distortionnya dari sini Terus gue pake Delay Post DD3 Jadi gue recording itu Gue pake Efek ini Gue pake Trooper Electronic Ini overdrive ya Dan gue stacking ke Red Devil Red Devil Dari ALP Custom pedal Featuring DS gear Dua efek ini Distort High gain Ini overdrive Jadi gue bikin gemuk Gue stacking dua efek ini Wah soundnya jadi Gahar banget Gokil Dan gue pake DD3 Buat Tebelin Sound doang Jadi ada delaynya Itu dari DD3 Jadi Gear yang gue pake Ini doang Dan gue Direct sih Di studio gue direct Gue ada Simulasi ampli Dari studio Tapi gue tetep pake efek Gue pake efek ini Dan Gitar ini Oke Dan gue pake Kabel Kabel jack dari Si ini Wow Ini Jadi gue pake Kabel jack IVU creator Untuk pas recording Gue pake IVU creator Dan Gak lupa Tetep Ini harus ada Saat recording Jadi V4night Thank you juga Untuk udah kirimin Anggur Merah Amer ini nih Buat recording Makin oke Jadi setelah recording Udah selesai Udah Udah selesai Kelar Udah kelar Kelar recording Ternyata Ternyata ada beberapa Kendala Di Rekaman Kemarin Jadi ada beberapa Hal Teknis Teknis yang Ternyata Emang ternyata Pas recording itu Emang gak semudah Yang kita kira Gue pikir Recording Kelar Udah tinggal mixing Mastering Udah selesai Kita udah bisa Produksi dengan baik Ternyata ada beberapa Problem Dan Emang Harus Harus Kita benahi Lagi dikit Jadi mungkin Mungkin akan makan Waktu yang Cukup lumayan Dan lagu ini kan Gue iseng Gue ngobrol Karena emang Ini Salah satu Panutan gue Temen baik gue juga Gue share lagunya Ke Mas Adit Adit Elemen Mungkin Kalau temen-temen ada yang kenal Adit Elemen Pas dia denger Dia bilang Anjir Musiknya asik banget Kan gue tanya Gimana nih mas Soalnya ada beberapa Part yang Kurang lah Ya lo harus benerin Lo harus di edit lagi Harus lo mixing Dan mastering Secara profesional Gue bilang Worth it gak sih mas Untuk lagu ini Kita Garap dengan Bagus Worth it banget bro Menurut gue lagunya asik banget Dia bilang begitu Jadi Ya emang banyak kendala banget Kayaknya harus Di editing lagi Sama di Mixing mastering Gue rasa Tadi gue pikir mixing masteringnya Di Ya udah studio aja Sekalian gitu Ternyata ya gak bisa gitu Karena kita Mau masukin Sportify juga Ini lagu karyanya nih Jadi harus Di mixing Dan mastering Di yang Profesional Rencana gue mau Kasih ke Mungkin Beberapa Orang yang Udah ada nama Untuk mixing Dan mastering Jadi Minta doanya aja Dan Ya kalau bisa Donasinya juga Boleh sih Soalnya Kerjain ini Ternyata Emang Enggak Semudah yang gue kira Ternyata emang Berat banget Dan Rencana gue juga Akan bikin Video clip yang proper Jadi minta Supportnya aja Minta Bantuannya juga Kalau ada yang mau bantu Mas Saya jago editing Temen saya Ada yang bisa editing Ya boleh banget sih Kalau ada yang mau support Bantu atau bantu Donasi juga Boleh banget Dan Oke Semoga Karya gue ini Bisa Menjadi Inspirasi lah Buat temen-temen Thank you Sekali Thank you Sekali lagi Udah nonton Video ini Dan Maju terus Pergitaran di Indonesia Dan Gue Ngasih Judul lagu ini adalah New Normal Terima kasih selamat menikmati